Horas Salam Reformanda Masihah Holongan Satsang with Mooji 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 Ibu Bapak dan Saudara-saudara sekalian, selamat pagi. Nats Renungan hari ini, Selasa 16 Agustus 2022, diambil dari Kitab Yesaya 55, ayat 3. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku, dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Sebagai topik hari ini, perjanjian abadi. Saudara-saudara, ada satu peribahasa, Alkitab disebut juga dengan testament atau perjanjian yang didalamnya berisikan perjanjian abadi yang penuh kasih dan setia dari Allah kepada manusia. Allah berjanji kepada Daud, yaitu untuk memulihkan kerajaannya dan keturunannya dari generasi ke generasi dan akan mengesihi dengan kasih yang tetap. Ketika umat Allah mau bertobat dan kembali kepada Allah, maka mereka akan hidup. Pada ayat ini kita dapat melihat pribadi Allah yang selalu setia dengan janjinya dan tidak menarik apa yang telah diucapkannya. Ketika Allah berjanji kepada manusia, janji Allah itu adalah janji yang pasti, karena Allah tidak pernah ingkar janji. Namun manusia itu banyak yang lupa akan janjinya dan tidak menepatinya. Perjanjian nikah antara laki-laki dan perempuan adalah perjanjian dihadapan Allah yang dinyatakan oleh suami dan istri, walau banyak yang tidak mampu untuk memelihara persekutuan dalam keluarga dan memilih cerai. Orang tua juga berjanji untuk mendidik dan mengajar anak-anaknya akan firman Allah. Namun hal itu juga tidak dilakukan orang tua, bahkan orang tua tidak menunjukkan keteladanan bagi orang lain. Kita juga sudah menyatakan ketulusan hati kita untuk mempelajari firman Allah dan senantiasa setiakan firmannya. Namun kenyataannya banyak mengingkari janji setianya kepada Tuhan dan tidak sungguh-sungguh mempelajarinya. Tentunya perjanjian kasih Allah kepada manusia harus tetap dikumandangkan, supaya manusia itu hidup oleh karena kasih karunia Tuhan. Mari kita tetap percaya kepada firman Allah supaya kita berbahagia dan mari kita berjalan di dalam terang supaya kita hidup. Amin. Kita berdoa. Ya Allah, Engkau adalah Allah yang penuh kasih. Ajarlah kami mensyukuri berkat dan kasih setia Tuhan melalui perbuatan-perbuatan yang berkenan kepadamu. Amin. Pada nauli hodang bulu pahun, Jangan pulang bulu pahun, Nang keholom do dalam si boluson, Todo hati hurom siang laiki. Marilah kita berdoa dengan doa Bapak kami. Bapak kami yang ada di surga, Dikuduskanlah namamu, Datanglah kerajaanmu, Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkau yang punya kerajaan, Dan kuasa, Dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, Dan kasih dari Allah Bapak, Serta persetutuan di dalam roh kudus, Memperkati kita sepanjang hari ini. Amin. Demikian renungan kita pagi ini. Selamat berkarya bagi Tuhan. Tetap semangat. Tetap sehat. Salam Reformanda Masih Haolongan. Terima kasih telah menonton!